Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi di video kali ini saya akan unboxing ada beberapa barang yang sudah saya beli jangan lupa di subscribe, di like, di share, di komen jadi langsung aja kita unboxing kita buka dari yang biasa ya, dari yang terkecil dulu disini saya memesan konektor dari JST ke TPLUME terus sama ini soket T langsung ke barang berikutnya, nah ini barang kedua langsung kita buka oke, udah ya ini barangnya udah diterima buat yang mau beli barang-barang ini nanti saya kasih link pembelian di deskripsi jadi ini adalah ESC1060 jadi saya pesan 1 buat di mobil ini untuk pengemasannya ini safety banget aman tuh, oke, bubble wrap ini dia, hobby wing quick run 1060 bruset elektronik speed control ini 60 ampere ya udah waterproof dari mobil Yostor RC ya jadi kita langsung buka nih ya 1060 bruset ini kan ada perenan unboxing juga ya kita ada perenan unboxing yang bisa tuker 10 itu ini ada sticker-sticker hobby wing ini ada, dalam paketnya ada karet yang buat dibakar gitu ya ini ada karetnya ada karetnya ada karetnya ada karetnya ini ini ESC1060 60 ampere dari hobby wing seperti ini ini untuk ke motor atau dinamo ini untuk ke baterai tapi nanti saya bakal ganti soketnya pakai contact loop lanjut aja ya ke barang berikutnya oke oke di barang berikutnya ini ada history day ini langsung aja kita buka ini dia radio link RC4GS kenapa nggak beli RC6GS karena nanti bakal dari RC4GS ini bisa dijadikan RC6GS nanti saya coba deh jadi RC6GS ini RC4GS V2 untuk V2 ini katanya receivernya itu udah 6 channel tapi untuk transmitternya 4 channel oke langsung aja kita buka dari pertama dulu ini ada radio link RC4GS V2 ini ada buku manual dan yang lain-lainnya panduannya jadi di sini terbungkus dari stereo foam ya jadi aman banget cuy RC4GS oh ini receivernya ini udah 6 channel ada giro nya ya ini busnya eh stereo foam nya maaf untuk edge package ini saya mendapatkan harga di 665 ribu untuk remote nya ini bagus untuk bahan plastik untuk pegangannya ini enak menu saya enak terus disini ada nah ini nih ada layarnya untuk layarnya ini ada exit codec seteng pin sama enter dan disini juga ada buat atur-atur gitu bisa dipilih sama ke kanan disini juga ada ini buat fun off nya fun off nya ini overall sih ini bagus bagus rekomen barang selanjutnya ini dia dan saya juga menggunakan satu ban ban ALF tipe yang extreme pip nya ini sangat bagus saya sudah pakai di ini kita langsung aja nih lihat ke unit nya ini pelok nya untuk bahannya metal jadi ini bisa dibuka buka gitu untuk warnanya ini titan titan kalau kalian mau nanti bisa ada link pembelian di deskripsi kita langsung aja cobain nah ini ini basang di dalam bahannya ya tuh nah kita mau di seperti ini untuk penampilannya bagus sekali bahannya metal warnanya ada dua ada warna titanium sama silver seluruh oke langsung ke barang selanjutnya nah salah seperti paket yang sebelumnya jadi sangat-sangat besar daripada kepanjangan kita buka ya oke jadi ini dia barangnya saya beli barang yang sama seperti sebelumnya jadi ini untuk dipakai di rc1x10 seroke rc4gsv2 juga sama cuma yang membedakannya adalah ini sudah di upgrade menjadi rc6gs untuk barangnya ini baru cuma di custom sama orangnya kalau kalian mau yang rc4gs tapi udah di upgrade jadi rc6gs nanti ada link pembeliannya di bawah dan untuk harganya harganya di 800 ribu kalau misalnya oke seperti biasa ada manual book sudah seperti yang barang selanjutnya manual book sama ya oke jadi ini dia rc4gsv2 nah jadi yang membedakannya adalah ada saklar on of on nah jadi ini perbedaannya sama yang rc4gs yang sebelumnya jadi disini yang ini gak ada saklar sedangkan yang ini ada saklar untuk selbihnya sama aja lah ini bisa untuk dipakai untuk quince atau yang lainnya juga bisa kalau open itu buat nah ini dia sudah diganti baterainya kita coba nyalin sini udah tulisannya rc6gs udah jadi rc6gs tapi yang sebelum yang ori ini cuma rc4gs ya sebelumnya tulisannya ini yang 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 sebelumnya itu belum masih 4 channel nah gitu selebihnya sama aja sih paling yang membedakannya di ini doang jadi gitu ya untuk loginnya sama aja masih misalnya di rc4gs tapi yang membedakan adalah si saklar ini ya oke jadi sekian video hari ini jangan lupa ditekan tombol subscribe nya di like juga di share dan di komen di bawah terimakasih kalian menonton dan juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati